Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami membahas persiapan untuk penilaian tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD Award 2022 dan tim pengendalian inflasi daerah TPID Award 2022. Pembahasan dilakukan dalam rapat dinas bulan Februari di Aula Setda, Kamis 17 Februari 2022. Bupati menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi harus segera mengambil langkah strategis dengan melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Dirinya pun meminta seluruh pendapatan daerah termasuk pajak dan retribusi harus dilakukan non-tunai berbasis digital dengan memanfaatkan bank pemegang kas daerah. Sekaitan dengan hal tersebut, Bupati memerintahkan seluruh perangkat daerah mengintegrasikan semua sistem aplikasi dalam satu rumah aplikasi pemerintah daerah. Dalam rapat dinas itu pun, dilakukan ekspos realisasi anggaran tahun 2022 dan penyusunan RKPD tahun 2021 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dilanjutkan ekspos sinergitas penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2023 oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, ekspos penanggulangan COVID-19 gelombang ketiga di Kabupaten Sukabumi oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan, dalam kesempatan tersebut, Haji Marawan Hamami juga menyerahkan piagam penghargaan bagi Satgas COVID-19 kecamatan dengan kategori capaian vaksin terbaik. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Jawa Barat, Kami TV melaporkan.